Intro Tentang kemarin ini kan baru aja ada pembahasan untuk pembukaan tahun ajaran baru oleh Mas Menteri Nah sekarang ini bagaimana gitu loh Karena kan kalau kita bicara kondisi saat ini tuh yang saya tahu nih kita masih Tangerang ini masih zona merah Dan bagaimana persiapan tahun ajaran baru untuk SD Santa Lorencia sendiri, Mr. Terry Seperti yang telah disampaikan oleh Mas Menteri dalam webinar tanggal 15 Juni yang lalu ya Itu memang bisa dikatakan dari fokus pemerintah melalui penjelasan dan pemaparan dari Mas Menteri ini Plus dengan planning yang sudah disiapkan oleh sekolah Santa Lorencia Jadi bisa dikatakan kata Mas Menteri ini bisa dikatakan kalau zona yang sudah zona hijau Sekolah baru boleh dibuka Dan kalau sekolah dibuka pun yang pertama dibuka adalah SMA dan SMP Dan bila sesudah SMA dan SMP beroperasi selama 2 bulan nanti baru lanjut ke SD Nah kalau SD nya sudah berlanjut nanti baru 2 bulan kemudian baru berlanjut TK dan Press School Jadi TK Press School itu kurang lebih nanti di bulan Desember Seperti itu dari panduan dari Mas Menteri Dan pembukaan SMA dan SMP pun pesan dari Mas Menteri itu juga tidak akan rentak semua anak masuk sekaligus Jadi sudah dibagi dengan grup-grup kecil juga Pesan Mas Menteri misalnya mengenai adanya 50% dari kapasitas kelas yang akan masuk per sesi pelajaran Jadi benar-benar dikurangi kapasitasnya sehingga social distancing dapat berjalan dengan baik Mas Menteri juga berpesan bagaimana kalau misalnya zona hijau kemudian tiba-tiba turun menjadi zona kuning Atau zona orange maka kepala menggamut tetap ditutup lagi Seperti itu Jadi dipastikan benar-benar hijau baru benar-benar dibuka Nah sama hal ini dengan pesan dari pematwaran dari Mas Menteri tersebut Maka di Santa Laurentia kita membuka juga akan sistem seperti itu Ya Bahkan kita bisa dikatakan bukan hanya 50% ya lebih sedikit lagi sih dari ketentuan pemerintah Karena kita nggak mau terlalu exposure terlalu banyak anak dalam satu kelas Karena nggak begitu nyaman dan kurang begitu oke buat mereka Dan kita akan bisa dikatakan kita mengikuti semua pendoman dari pemerintah tersebut Berdasarkan planningnya itu Jadi untuk SD ya seperti yang saya paparkan ini Mereka akan misalnya pembukaan tanah ajaran kan dari pemerintah Guidance-nya adalah di bulan Juli Nah Santa Laurentia juga akan pembukaan sekitar bulan Juli juga Dan nantinya Untuk pengajaran pertama ini tidak akan Langsung di dalam kelas Ya atau di dalam konteks datang ke sekolah Jadi pembelajaran pertama ada bentuknya online dulu Sama seperti imbauan dari pemerintah ini Ya Nanti kita amati Jonanya sudah ada berubah Kemudian kita nanti amati Sudah masuk SMA Kurang lebih 2 bulan Semua berjalan dengan oke Baru nanti SD akan masuk Jadi bisa dikatakan untuk dalam waktu kurun waktu 1-2 bulan ini Saya yakin sih SD belum akan masuk sih Dalam sekolah Jadi masih pembelajaran online Nah pembelajaran online ini juga merupakan tantangan Bu Ari Bagi anak SD Tertama anak kelas 1 yang notabene memang masih anak TK ya Anak TK yang tahu-tahu nanti bulan Juli ini masuk ke Jadi murid siswa SD kelas 1 Itu tantangan luar biasa tuh bagi sekolah Nah yang kita rencanakan buat mereka Untuk anak kelas 1 yang pertama kali masuk Untuk pelajaran online ini tentunya nggak mudah Istilahnya mereka pengetahuan dengan sisi IT dan lain-lain Google Classroom, Hangout, Meet saja mereka pasti kalah kabut Jadi oleh karena itu untuk anak-anak yang ini Kelas 1 maupun anak baru dan juga anak-anak kelas 2, 3, 4, 5, 6 Kita akan atur ada-ada pembelajaran yang offline dan pembelajaran yang online Bila pembelajaran offline itu diberikan porsinya lebih besar bagi anak-anak yang notabene baru masuk SD Itu anak SD kelas 1 Nah kalau untuk anak-anak yang kelas 3, 4, 5, 6 Mereka sudah mengalami pelajaran online sebelumnya Jadi untuk masuk kepada pembelajaran online akan lebih mudah Nah untuk anak kelas yang sudah familiar dengan pembelajaran online Ya langsung pembelajaran online Seperti itu Tapi untuk anak-anak yang kelas 1 ini Kita banyak kepada interaksi melalui Hangout, Meet, Live Teaching Live Teaching dari guru-gurunya Kemudian juga nanti ada pengiriman materi pembelajaran Kepada anak-anak untuk dikerjakan di rumah Mau gak mau di print out Kemudian dikerjakan dan kirim secara manual Terutama untuk anak kelas 1 sih Tapi untuk anak kelas 1 sendiri kita bisa dikatakan bebannya kita gak akan tinggi Lebih kepada fokus kepada 3 pelajaran saja sih Kepada pembelajaran baca, tulis, dan hitung Terutama untuk bulan-bulan pertama Karena sekali lagi fokus anak kelas 1 ini Lebih kepada penyesuaian Atau transisi Dari anak TK menjadi anak SD Seperti itu Bu Dan nantinya Bu Ari Ini tambahan juga Kalau misalnya nanti sampai sekolah sudah buka Kita juga memberikan semacam Semacam kemudahan bagi orang tua Karena ada pesan yang sangat menarik dari Mas Menteri Yang uniknya sesuai dengan planning kita Dari Mas Menteri mengatakan Anak ke sekolah ataupun tidak ke sekolah Orang yang sangat menentukan adalah orang tua Jadi misalnya dari pemerintah daerah sudah mengatakan Boleh ke sekolah Kemudian dari Dari kepala sekolah juga mengatakan Boleh ke sekolah Tapi dari sisi orang tua Saya masih khawatir Anak saya tidak mau Saya sekolahkan dulu nih Saya merasa lebih nyaman Kalau anak saya tetap pembelajaran online Nah itu tidak masalah Nantinya Sewaktu sekolah dibuka Dari SN Santa Laurentia Kita nanti ada dual learning Jadi misalnya untuk anak-anak yang Udah boleh masuk ke sekolah Kita misalnya satu kelas itu Cuma sekitar 7-7 anak Ya per sesi pembelajaran Nah dari 7 anak ini misalnya 2 orang Orang tuanya masih khawatir Tidak mau menyekolahkan anaknya Di sesi itu Lebih merasa lebih nyaman pembelajaran online Tidak apa-apa 5 orang itu pembelajaran offline Di dalam sekolah Nah 2 orang itu Nanti bisa mengikuti pembelajaran online Seperti itu Karena kita sudah sediakan Sudah fasilitasi juga Bagi anak yang tidak datang ke sekolah Ya sehingga anak yang tidak datang ke sekolah Bukan berarti liburan Atau istilahnya tidak mendapatkan apa-apa Tetap mendapatkan pelajaran Karena kita sudah siapkan Dual learning Seperti itu Memang akhirnya ekstra Pekerjaan bagi guru Tapi mau tidak mau Ini akan adalah suatu solusi yang terbaik Bagi orang Bagi anak-anak maupun orang tua Artinya ini Menjadi Membuat orang tua jadi lebih Karena kan Ya seperti tadi Mungkin orang tua masih banyak yang belum aman Merasa aman dan nyaman Kalau anaknya sekolah Kalau memang mereka masih Belum nyaman Berarti kan secara hati juga kayak Ada tarik-menarik ya Tapi ini sekolah Tetap memfasilitasi Tetap ada home learning Dan tetap ada online Apa Offline ya Offline gak online Iya Karena terutama ini sih Bu Karena pesan dari Mas Menteri Misalnya Orang tua sendiri kan memiliki Istilahnya Kalau lokasi tempat tinggal orang tua Juga mempengaruhi Bagaimana Dia menyepalkan anaknya Jadi misalnya Orang tua Tantara Orsia sendiri kan cukup Beragam Ya Rumahnya beda-beda Gak semuanya area Tanggerang Selatan Ada yang di Jakarta juga Cukup banyak di Jakarta Nah misalnya di Jakartanya Jona Merah Ya mau gak mau Ya dia gak bisa sekolahin Anaknya langsung ke Ke Lorenzia Karena bagaimanapun Mereka tetap mau stay at home Nah stay at home ini Kita setiapkan Pembelajaran online Seperti itu Oke Terus ada persiapan apa lagi Dalam Dalam arti Seandainya Seandainya benar-benar Sudah dibuka zona hijau Dan sekolah mau Mengadakan Mulai anak-anak masuk tadi Ada persiapan sekolah lagi Dari mungkin secara fisik Sekolah atau apa Dari selain dari Pembelajarannya Oke betul Ibu selain pembelajaran itu Kita juga Menyiapkan beberapa Protokol Keamanan Dan Higiene Bagi Siswa-siswi Maupun staff Dan guru Yang masuk ke sekolah Ya Jadi kita sudah atur Misalnya dari penyediaan Sanitizer Kemudian kita juga Perbanyak Washtafel Bagi anak-anak cuci tangan Kemudian kita juga Memberikan suatu Ruang waktu Bagi tenaga Pembersihan kita Untuk membersihkan Kelas Sesudah dipakai oleh Anak-anak Sebelum dipakai oleh Anak yang lain Seperti itu Jadi kita sudah pastikan Kelas-kelas akan steril Ya Akan dibersihkan Secara rutin Dan bisa dikatakan Lebih Daripada Pembersihan yang sebelumnya Ya Jadi Ini yang kita Akan lakukan Dari pihak sekolah Termasuk juga Dari sisi absensi guru saja Kita nanti untuk Suatu Anak-anak mulai masuk itu Guru-guru sudah Absensinya dengan Face recognition Jadi tidak pakai Fingerprint lagi Ya Karena Kalau fingerprint kan Bisa dikatakan Bisa menjadi satu Penularan Penyebaran virus juga Betul Bu Jadi kita dengan Face recognition Dari pihak sekolah Sudah siapkan Bagi staff dan guru Yang absensi Dan Untuk anak-anak Kita juga akan atur Untuk penggunaan Semacam playground Dan lain-lain Belum boleh Karena playground itu Bisa dikatakan Cukup rentan Penyebaran Kemudian untuk Kanting juga Masih ditutup Sesuai dengan Instruksi dari pemerintah juga Ya Jadi segala suatu hal Yang menyebabkan Yang bisa menimbulkan Penyebaran Kita hindari Dan kita kurangi Seperti itu Ibu Jadi Untuk pembelajarannya Juga bisa dikatakan Dengan tujuh orang Sebenarnya monitoring Dari guru juga akan Lebih gampang Nantinya Ibu Untuk anak-anak yang masuk Dan yang keluar pun Kita bedakan Derbangnya Nanti bisa Keluar Anak yang keluar Dan anak masuk Itu beda Derbang Tidak akan ketemu Jadi anak yang datang Dengan anak yang Tidak datang Anak yang pulang Dan anak yang datang Tidak akan Tertemu Seperti itu Jadi kita sudah Atur demikian rupa Sehingga Pertemuan itu Tidak akan terjadi Seperti itu Oke Mudah-mudahan ini ya Orang tua yang sedang Menonton Channel kita hari ini Setidaknya Merasa Apa ya Tenang Mr. Terry Karena persiapan sekolah ini Benar-benar mempertimbangkan Semua protokol kesehatan Secara baik Dan akan dijaga Benar-benar Kalau sudah zona hijau Betul Baru Anak-anak Diizinkan masuk sekolah Ya Diizinkan masuk sekolah Dengan jumlah Yang dibatasi Satu sesi cuman Tujuh anak Tujuh anak Itu berarti jauh Di bawah yang 50% Betul 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 Ibu Oke Sebelum kita akhir ini Terima kasih sebelumnya Atas penjelasan Sebelum kita akhiri sesi ini Mungkin dari Mr. Terry Ada satu pesan-pesan Buat orang tua Yang sekalian bisa disampaikan Kan ini sekarang banyak Orang tua yang nonton ini Gimana Mr. Terry Pesan-pesannya Oke Pesan saya Kepada Bapak Ibu Orang tua murid Yang menjokalkan Anak-anak Sentralorensia Basically Pihak sekolah Mengerti Kendala Kesulitan Dan segala Polemik atau problem Yang dihadapi oleh Bapak Ibu semua Masalah pekerjaan Masalah keluarga Masalah apapun Kita bisa mengerti Hal-hal seperti itu Dan Pihak sekolah juga mengerti Setiap orang Pasti memiliki Permasalahan yang unik Yang berbeda Antara satu Dengan yang lainnya Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Bila memiliki Masalah Atau Kendala Dalam hal apapun Jangan sungkan Untuk komunikasikan Dengan sekolah Dengan saya Dengan guru-guru Maupun dengan Staff yang terkait Nah Dengan komunikasi Langsung seperti itu Juga akan menghindari Adanya Suatu Pemikiran Yang istilahnya Loh kok sekolah Tidak ada Tindak lanjutnya Terhadap permasalahan saya Pihak sekolah pasti akan membantu Mendukung Permasalahan Mendukung Segala feedback Maupun Kesulitan yang Bapak Ibu hadapi Tapi Pastikan Datanglah secara personal Karena sekali lagi Setiap orang memiliki Permasalahan tersendiri Jadi Tidak mungkin Masalah satu orang Akan sama Persis dengan Masalah 30 orang yang lain Pasti berbeda Nah Bila Ada permasalahan pribadi Langsung Datanglah sekolah Kami pasti akan Menyikapinya Kami akan membantu Dengan sebaik mungkin Demi kemajuan Anak-anak kita Dan juga Demi Menyelesaikan Permasalahan yang Dihadapi oleh Bapak Ibu semua Itu Kesan dari saya Ibu Ari Oke Semoga Para Bapak Ibu Orang tua murid Yang saat ini sedang Menonton channel ini Bisa Lebih paham Dan Apapun yang Ada masalah Tadi Mr. Perry Sudah sampaikan Sampaikan aja ke sekolah Itu akan lebih mudah Jadi sekolah juga Dari tahu Langsung bisa memberikan Solusinya Gitu Nah Rasanya Acara bincang-bincang kita Malam ini sudah Cukup Waktu sudah habis juga Ya Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Untuk Mr. Terry Yang sudah bersedia hadir Dengan segala penjelasannya Semoga Malam ini Ya terima kasih Ibu Ya Jadi semoga ini semua Menjadi Membawa manfaat Buat Para orang tua murid Yang sedang menonton Dan mungkin Juga orang-orang yang Di luaran Teman-teman Online saya Yang ikut mendengarkan Jadi ada gambaran Gimana sih Kerepotannya Membantu Online Pembelajaran online Untuk anak SD Tapi rupanya kan Sekolah yang Santa Lorencia ini Sudah memberikan Satu alternatif-alternatif Sehingga semuanya Yang semuanya Menjadi challenge Karena sudah ada Solusi Diharapkan Semuanya lancar Sukses sekali lagi Untuk Mr. Terry Lancar ya Sekolah Santa Lorencia Teman-teman Amin Bu Stay safe ya Tetap di rumah Dan Jaga kesehatan Kalau keluar rumah Jangan lupa pakai manfaat Itu pesan saya Oke Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam